Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Pak Yusri Yunus Direkiden Korlantas Polri Yang kami hormati Pak Jati Utomo Kasubdit Sim Korlantas Polri Ibu Nurul Kabang Penum Dan yang kami hormati Dan banggakan rekan-rekan media Siang ini Hadir Bersama kita semua Pak Yusri Yunus Direkiden Yang akan Menyampaikan Rilis terkait dengan Atau terkait dengan masalah SIM Tentu ada beberapa Hal yang ingin Rekan-rekan tanyakan Terkait dengan Persoalan SIM Untuk itu sebelum rekan-rekan bertanya Kita sudah Kita sudah Menyiapkan Menyiapkan Apa yang Rekan-rekan butuhkan Sehingga Kita komunikasi Direspon oleh Pak Yusri Yunus Untuk Menyampaikan Segala sesuatu Hal Ihwal Masalah SIM tersebut Untuk menyingkan Waktu Kami bersilakan Bapak Dir Rekiden Korantus Polri Pak Rekiden Polisi Dokter Andes Yusri Yunus Waktu Dan tempat Kami bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Yang saya hormati Pak Karpenmas Kalau Penum Kasub Ditsim Pernatas Polri Teman-teman media Semuanya Yang berbahagia Nanti Sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya Supaya lebih enak Saya membuka wacana Teman-teman dulu Ya Membuka wacana Pernah saya terakhir Bicara disini Tentang SIM Bahwa saya akan Mengajak teman-teman Untuk Berkunjung ke Salah satu Satpas Dengan kegiatan penuh Sehingga Sampai sekarang Belum terlaksana Mudah-mudahan nanti Sebelum ulang tahun Lalu lintas ini Satpas prototipe Yang ada di Polda Metro Jaya ini Sudah bisa kita Kunjungi Biar lebih dekat Memang sekarang ini Kita coba Korlantas ini Coba berinovasi Dengan mengikuti Situasi Saat ini Dengan Revolusi Industri 4.0 Kita Coba berinovasi Bagaimana Tujuannya Untuk bisa melayani Masyarakat Melayani masyarakat Dengan cepat Kemudian Juga menghindari Hal-hal Yang berbau Sifatnya calo Ya Karena banyak teman-teman Menanyakan tentang Joki-joki calo Tidak perlu pakai tes Tidak perlu pakai apa Sudah langsung Bisa dapat Satpas Prototipe itu Adalah Satpas Percontohan Sudah ada beberapa Di daerah-daerah Karena Kami punya Satpas Se-Indonesia Itu ada Sekitar 486 486 Satpas Satpas itu Kantor SIM Orang membuat SIM Itu Satpas namanya Kalau orang Memperpanjang STNK Atau buat STNK Namanya SAMSAT Jadi Satpas itu Ada 486 Satpas yang ada Di Indonesia Tetapi karena Keterbatasan anggaran Sehingga ada Kita sudah mulai Membuat satu Satpas-satpas Prototipe Pencontohan Apa saja yang ada Di situ Nanti Coba diupayakan tetap ya Sebesar-besar ini Di situ Sudah sangat-sangat Teknologi Yang kita gunakan Banyak Elektronik Elektronik Yang sifatnya Teknologi Sudah kita laksanakan Di prototipe situ Untuk menghindari Hal-hal yang saya sebekan tadi Pertama Hindari calur Kedua Bagaimana melayani Masyarakat Di satu sisi Kami juga mengeluarkan Namanya Kemarin sudah Dilaunching oleh Pak Kapolri Aplikasi Sinar Untuk SIM Jadi Masyarakat nanti Memperpanjang SIM Tidak perlu lagi datang Ke kantor Satpas Dukut Dengan aplikasi Masuk ke Sinar Nanti ada Namanya Elektronik Kesehatan Elektronik Psikologi Di situ Bayar PNBP Kemudian Perpanjangan SIM Tapi dikhususkan Yang masih hidup ya Bukan yang sudah mati Ya Perpanjang situ Nanti SIMnya itu Kalau sudah selesai Semua prosesnya Akan dikirim cepat Sampai ke rumah Nah ini adalah Upaya inovasi kami Bagaimana caranya Sentuhan antara Masyarakat dengan Petugas ini Kita kurangi Sentuhan antara Masyarakat dengan Para calo-calo Katanya itu Itu dihilangkan Sehingga Gak ada lagi Kita bantu Untuk ini Apa Perpanjangan SIM Karena SIMnya nanti Akan diantar ke rumah Itu kita Dua bulan yang lalu Pak Kapolri Di Bandung Pada Satra Kernis Melaunching Aplikasi Sinar Sinar sama sinyal ya Sinar Termasuk E-Avis Di dalam Prototype ini Ada yang namanya Pertama Vipo Vipo itu Kita untuk Mendaftar Kita mendaftar Dari rumah Sajalah Nanti ada Situ Sudah main Main dengan Teknologi Face Recordingation Kita datang ke situ Untuk yang Yang baru Kalau perpanjangan Gak terlalu Yang baru Kemudian ada E-Avis E-Avis itu Electronic A2 Visual Visual Integrity System Apa itu Untuk ujian teori Ya Apa inovasi Ujian teori Yang sudah kita lakukan Zaman-zaman dulu Kalau ujian teori SIM Itu tertulis Masyarakat Gak tahu Apa sih soalnya Tiba-tiba Datang ke kantor Polisi Dikasih soal Bingung Ya Tetapi dengan Revolusi Industri 4.0 ini Kita Mengeluarkan Satu aplikasi E-Avis Kemudian Kemudian Ujian teorinya Sudah menggunakan Yang namanya Animasi Ya Animasi Jadi bukan lagi tertulis Pake komputer Ada animasi Aplikasi yang kita Hadapi di lapangan Nah Supaya gak Bingung masyarakat Apa sih yang mau Diujikan Kita meluncurkan Namanya Buku panduan Ujian Teori Ini yang Pernah saya sampaikan Ini sudah kita kasih Di masing-masing Satpas Ada di ruangan Satpas prototipe ya Ada sebelum Ujian teori Kita ada namanya Ruangan Pencerahan Seperti ini Isinya TV-TV Semuanya Apa yang ada Di TV-TV itu Itu soal-soal Sama petunjuk Bagaimana cara mengisi Terus ada bukunya ini Untuk ujian teori SIM A Dan ujian teori SIM C Buku ini juga Kami taruh Di perusahaan-perusahaan Di sekolah-sekolah Kami taruh Di tempat umum Nantinya Kalau boleh Nanti kami akan Masukkan ke Stasiun kereta Kalau boleh Juga di Pesawat Biar orang baca-baca Jadi jangan diambil Karena ini untuk Masyarakat Minimal dibaca-baca Isinya adalah sama Ini isinya Nanti ujiannya Seperti ini Semua animasi Teman-teman Boleh lihat nanti Teman-teman Pakai handphone saja Ini akan keluar nanti Soalnya Karena dia sistem Barcode Tinggal ini akan keluar nanti Soalnya seperti apa Ada 520 soal disini Tapi nanti yang diujikan adalah 65 soal Dengan 4 bagian Utama Nah Biar teman-teman semua Biar masyarakat ini Belajar dulu Jadi gak kaget lagi Kayak zaman dulu Ini itu ujian teori Nah Di prototype Untuk menghindari Joki-joki Yang teman-teman bilang Ah gak perlu pakai tes Suruh polisi saja Suruh anggota saja Orang lain yang ini Yang ujian teori Sekarang gak bisa Sekarang pakai Face recognition Masuk ke depan Ke ruangan itu Harus Face recognition dulu Kalau gak yang Mukanya yang bersangkutan Yang mau ujian Tidak akan bisa Ikut Masuk ke dalam ujian Karena sudah belajar Di ruang pencerahan Sudah bisa lihat Apa sih soal-soalnya Dan tidak sulit Kami bukan ini Kami memudahkan Masyarakat sekarang ini Tidak sulit Karena apa Contoh saja Animasi ada Gambar mobil Jalan Kemudian ada Tanda larangan S garis itu Terus Boleh gak kita Parkir disitu Boleh gak kita Berhenti disitu Oh tidak boleh Tidak boleh Kan gitu Soal-soalnya Sementara Kendara motor Atau mobil Lihat orang menyeberang Apa yang anda lakukan Berhenti Atau tancap gas Udah kan Dan ini yang kami Bikin soal-soalnya Semuanya Yang aplikatif Di lapangan Yang dihadapi oleh Pengendara-pengendara Itu ujian Teorinya Tapi dalam bentuk Animasi Film kartun Ya Tinggal Ya atau tidak Boleh atau Tidak Kan gitu Itu soal-soalnya Pilihan Ganda Tetapi Belajar dulu Biar tahu Minimal 520 soal Pernah dibaca Berarti Pengetahuan yang masuk ke Menset ini sudah banyak Walaupun diujikan Cuma 65 Itu pertama Yang kedua Di ujian praktek Ujian praktek Juga sama Yang mau pergi ujian Harus Special recognition Ya Special recognition Kemudian RFID Untuk bisa Ujian praktek Oke Saya masuk Ke inti Teman-teman Pasti akan menanyakan Kemarin ada Pak Kapoli Menyampaikan Dalam satu Wisuda Mahasiswa PT.IKA Untuk Mengevaluasi Beberapa Ujian praktek Yang Dianggap Oleh masyarakat Tidak relevan lagi Ya Betul Nanti akan kami kaji Apa yang disampaikan oleh Pak Kapoli Agar yang kita laksanakan Ya Kita akan mengkaji Mengevaluasi Bentuk Ujian-ujian praktek lagi Khususnya di angka 8 Sama Siksak itu Apakah masih relevan digunakan Karena memang pada saat itu adalah Sudah berdasarkan kajian Tapi kami akan mengkaji lagi Dengan situasi sekarang ini Untuk bagaimana Karena saya tahu Beliau sampaikan adalah tujuannya Untuk bagaimana memudahkan masyarakat Tetapi tidak lari daripada Aspek keselamatan Ya Karena kita tahu Yang dilakukan ujian teori dan praktek ini adalah Kompetensi Legitimasi Kompetensi Dan keterampilan Yang harus dimiliki Oleh setiap Para pengendara Pembohon SIM Di dunia semana sama semuanya Legitimasi itu harus ada Untuk Keterampilan Dan juga Kompetensi Karena yang kita hadapi adalah Kecelakaan Di jalan Kecelakaan dua pihak loh ini Bukan cuma kita sebagai pengendara Tetapi ada lawan di sini Ya Ada lawan di sini Makanya Perintah Kapolri akan kita laksanakan Kita akan mengkaji nanti Kita akan mengevaluasi Kita akan bentuk tim Pogja Apakah memang nanti akan kita lakukan Studi banding Ke negara-negara yang lain Ya Apakah memang Tes praktek Siksak Maupun angka delapan ini Masih relevan Atau tidak Atau memang Masih tetapi Dianggap masyarakat ini sulit Karena terlalu sempit Jaraknya mungkin terlalu dekat Nanti akan kita Kaji semuanya ini Ya Mungkin misalnya jarak Angka delapan ini Terlalu Terlalu sempit Misalnya Padahal di situ Sudah kita gunakan Elektronik Namanya elektronik Drive Jadi nanti Sudah tidak pakai kun-kun lagi Sudah langsung Dari dalam tanah nanti Untuk Bisa menentukan orang Kesentuh atau tidak Tapi nanti akan kami Coba hitung lagi Ukurannya seperti apa Yang tidak Memperatkan masyarakat Tetapi Tidak lari dari aspek Keselamatan Dan kompetensi Yang memang harus Dimiliki oleh para Pemohon SIP Nah nanti akan kami kaji ini Tim Karena kami akan melibatkan Stakeholder terkait Baik itu perhubungan Para staff-staff ahli Orang Yang memang pakar-pakar Di bidang ini Ya Bidang Bidang Larintas Agutan Lenjala Kami akan duduk bersama nanti Bikin bentuk Tim Pokja Segera mungkin Karena ini perintah Pak Kapolri Ya Kalau memang perlu nanti Dia pandang perlu Untuk kita Sudi banding Ke negara-negara lain Untuk kita bisa melihat Ya dengan negara maju ya Untuk kita indikan Nanti akan kita indikan Secepatnya akan kita indikan Arahnya tetap Tujuannya bahwa Pak Kapolri mengharapkan Tidak memberatkan masyarakat Dalam hal pengambilan Tapi Tidak lari Juga dari pada Kompetensi yang ada pada Si pengambuni Dan juga Aspek keselamatan Di jalan Ya Itu satu Ya Saya tahu Teman akan menanyakan Masalah itu Yang kedua Yang kedua adalah Yang rame sekarang Tentang Sertifikasi Persatatan Administrasi Tentang Sertifikat Mengemudi Betul Ya teman-teman Perpol 02 Tahun 2023 Memang baru Bulan lalu Misalkan Ini perubahan dari Perpol 05 Tahun 2021 Sebelumnya ada lagi Perpol 09 Tahun 2012 Di dalam pasal itu Di dalam pasal-pasal Perpol 09 05 Dan juga 02 2023 Terbaru Itu sama pasalnya Tentang Wajib sertifikasi Karena memang Kajian di seluruh dunia Bahwa Sekolah mengemudi Itu adalah Diperlukan memang Untuk Belajar Tentang Kompetensi Legitimasi Kompetensi Bagi Si calon Pemilik sim Cuma Belum kita Langsanakan Karena kami Masih mengkaji Dengan situasional Untuk negara Indonesia ini Dari tahun 2012 Sudah ada Coba dibaca Sama Pasalnya sama Bunyi istrinya sama Ya Mungkin karena Teman-teman Bacanya baru Baru yang Turun 02 Tahun 2023 Tentang Wajib itu Ya Tapi seperti apa sih Sebenarnya Untuk sertifikasi Karena Polisi ini Menguji Kompetensi Menguji Kemampuan Daripada Para Pemohon sim Tetapi Kompetensinya Ini harus Didapat Berdasarkan Pendidikan Dan latihan Dimana Di sekolah Memudi Ada media Tanyakan Saya Berarti Pak Polisi Bikin Sekolah Memudi Pak Bukan Persyaratannya Saja Sama Harus Ada Sertifikat Dalam Bunyi Pasal Itu Tetapi Yang Membuat Benar Usaha Silahkan Yang lain Sekolah Sekolah Memudi Pihak Ketiga Termasuk Bapak Ibu Semua Bikin Sekolah Memudi Boleh Tetapi Dalam Aturan Disitu Dikatakan Terakreditasi Apa Terakreditasi Yang pertama Dia badan hukum Yang memang resmi Kemudian Harus Ada Keterlibatan Dari Kementerian Tenaga Kerja Adus Dari Pendidikan Dari Kementerian Pendidikan Ya Untuk Dia punya Legitimasi Badan hukumnya Juga Harus Dari Menteri Perhubungan Untuk Kendaraan-kendaraan Yang akan dipakai Untuk Latihan Apakah Sudah Sesuai Dengan Uji Tipe Surut Yang dikeluarkan Oleh Dirijen Perhubungan Darat Itu harus Semuanya Itu yang namanya Terkreditasi Kemudian Yang terakhir Adalah Instrukturnya Kami kepolisian Sudah membuat Namanya ISDC Safety Drive Safety Drive Yang ada Di Serpong Sana Terus Polda-Polda Juga buat Sendiri Itulah Tempat Untuk Latihan Mengemudi Dan juga Untuk Melahirkan Instruktur-instruktur Sekolah Mengemudi Yang memiliki Sertifikat Yang Terakreditasi Teman-teman Tanya Terus Kapan Sekarang Dilaksanakan Sertifikat Persyaratan Itu Belum Belum Dilaksanakan Karena kami Masih mengkaji Terus Di sini Kami harus Tetap Karena Tidak Boleh Sekolah Ini harus Terakreditasi Instrukturnya Harus Betul-betul Memang Jadi Ini Belum Dilaksanakan Tapi Aturannya Sudah Karena Akan Dibuatkan Aturan Aturan Kebawah Lagi Aturan Pelaksananya Seperti Apa Kalau Tanya Sumpah Kapan Dilaksanakan Belum Kita Tunggu Saja Nanti Sininya Jadi Belum Di Aturannya Memang Sudah Ada Karena Aturannya Betul Dari Tahun 2012 Juga Sudah Ada Aturan Itu Coba Dibaca Sama Pasalnya Bunyinya Juga Sama Di Perpol 09 Perpol 0 Cuma Memang Kami Terkendalakan Kami Harus Karena Ini Sifatnya Bersama-sama Dengan Stakeholder Lain Dan Juga Ada Badan Hukum Sekolah Mengemudi Atau Tempat Pelatihan Instrukturnya Juga Harus Instruktur Yang Terakreditasi Memiliki Ijasa Bukan Berarti Saya Bisa Mengemudi Bikin Sekolah Mengemudi Kemudian Saya Jadi Instruktur Gak Bisa Ya Jelas Teman-teman Semua Ini Jadi Kalau ditanyakan Kapan Belum Ini juga Belum Karena Aturan-aturannya Harus Jelas Semuanya Nanti Terakhir Kalau sudah Ada aturannya Baru Kita akan Sosialisasikan Kepada Masyarakat Gak Ujuk-ujuk Langsung Berlaku Walaupun Sekarang Ini Ada Beberapa Tempat Ada Beberapa Masyarakat Yang Sudah Memang Sekolah Mengemudi Sendiri Dia Belajar Sendiri Karena Pengen Memang Menyangkut Masalah Keselamatan Di jalan Jadi Mereka Mau Belajar Sendiri Sekolah Mengemudi Sendiri Ini Yang betul Kan Di Sekolah Mengemudi Itu Bukan Cuma Mengajar Bagaimana Kita Mengemudi Tapi Bagaimana Kita Memahami Aturan-aturan Bagaimana Si Pengendara Ini Bisa Memahami Rambu-Rambu Dan Juga Yang Paling Utama Adalah Memahami Etika Berlalu Lintas Etika Berlalu Lintas Polisi Cuma Bisa Menguji Kompetensi Tapi Kompetensi Ini Dapat Dari Sekolah Pendidikan Dan Latihan Itu Etika Berlalu Lintas Seperti Apa Kita Boleh Lihat Pengendara Yang Ada Di Jakarta Yang Langsung Aplikasi Udah Tahu Lampu Merah Masih Terabas Kenapa Tahu Itu Larangan Lewat Tetap Aja Masuk Udah Tahu Satu Arah Tetap Aja Masuk Karena Pengen Cari Enak Itu Yang Dikatakan Etika Berlalu Lintas Yang Harus Dibiliki Oleh Setiap Pengendara Dampaknya Apa Keselamatan Di Jalan Karena Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Cukup Tinggi Ya Korban Meninggal Dunia Jadi Permasalahan Saya Yang Tidak Beritika Tetapi Ada Korban Lain Yang Bersentuhan Dengan Saya Yang Tidak Tahu Apa-apa Ini Yang Harus Dipahami Semua Oleh Masyarakat Oke Jelas Kalau Jelas Saya Lari Lagi Ketempat Lain Dengan Berita Yang Lain Pernah Terakhir Saya Disini Menyampaikan Tentang Bagaimana Menetipkan Nomor Khususus Dan Nomor Rahsia Nopol Khusus Dan Nopol Karena Pada Saat Itu Ini Sama Juga Berita Pak Kapoli Kepada Kami Untuk Menetipkan Karena Banyaknya Nomor Nomor Khusus Dan Nomor Rahsia Baik Itu Yang RF RF Itu Terus Kemudian Nomor Rahsia QH IR Itu Untuk Ditertipkan Dipakai Oleh Orang Yang Bukan Aturannya Ya Karena Di dalam Aturan yang Lama Itu Kan Untuk TNI Polri Dan Kementerian Lembaga Bagi Nomor Khusus Eselon 1 2 Dan 3 Kemudian Untuk Nomor Rahsia Untuk Dipakai Intelijen Baik Itu TNI Polri Dan Lembaga Kementerian Lembaga Itulah Yang Sampai Dibilang Nomor Rahsia Mintanya QH IR Apalagi Itu Banyak Itu Di belakang Yang Di belakang Huruf Itu Yang Jadi Pertanyaan Saya Pada Saat Itu Sampaikan Kok Nomor Rahsia Orang Tau Ya Padahal Rahsia Rahsia Kan Tidak Boleh Tau Nah Inilah Kemudian Regulasinya Kita Tertipkan Aturannya Kita Tertipkan Saya Sudah Sampaikan Pada Saat Itu Cuma Boleh Eselon 1 Eselon 2 Ini Sambil Sosialisasi Juga Saya Tertipkan Mulai Bulan 10 Tahun 2022 Sudah Tidak Boleh Lagi Polda Polda Atau Dalam Ini Dilantas Mengeluarkan Nomor Khusus Dan Nomor Rahsia Berarti Kalau Bulan 10 2022 Berarti Bulan 10 Tahun 2023 Sudah 0 Yang RF Jadi Kalau Ada yang Pakai Bulan 11 Tahun 2023 Itu Indikasi Palsu Yang Hurufnya Angkanya Adalah Angka 1 Di Depannya Terus Sambil Berjalan Ini Sudah Saya Rapikan Jadi Nomor Khusus Ini Cuma Boleh Eselon 1 Eselon 2 Kementerian Lembaga TNI Polri Nomornya Saya Rubah Untuk Nomor Khusus Di Depannya Z Jadi Kalau Dia Pakai RF Itu Nanti Kalau Bulan 11 Lebih Atas Itu Itu Palsu Silahkan Teman-teman Wartawan Foto Langsung Kita Cek Nanti Ini Sekalian Sosialisasi Jadi Kalau Ada Yang Main Rubah Bulan Ini Ketahuan Nanti Jadi Saya Rubah Nomor Khusus Mekanisme Pengajuannya Perasa Sampaikan Jadi Kami Lalu Lintas Cuma Mencetak STNK Dan Plat Nomor Khusus Dan Rahasia Saja Tetapi Dari Kementerian Lembaga TNI Polri Mengajukannya Kepada Kabar Intel Kam Tembusannya Propam Untuk Polisi Teman-teman TNI Mengajukannya Mengajukannya Kepada Kabar Intel Kam Tembusannya Den Pomnya Masing-masing Baik Den Pom Darat Pom Darat Pom Udara Membun Penangkatan Laut Kementerian Lembaga Yang SELON-1 SELON-2 Mengajukannya Kepadanya Kabar Intel Kam Tembusannya Adalah Inspektorat Pengawasannya Masing-masing Kenapa Saya Buat Seperti Itu Jadi Besok Nomor Khusus Nomor Rahasia Melanggar Saya Tinggal Mengirim Misalnya Kalau polisi Yang Pakai Saya Kirim Ke Propam Kalau Ketangkap Etli Melanggar Saya Kirim Ke Propam Yang Bersangkutan Ini Melanggar Ini Fotonya Nanti Akan dipanggil Propam Diperiksa Apakah Rekomendasi Dicabut Nomor khususnya Atau nomor Rahasianya Itu tergantung Propam Nanti Kalau Teman-teman TNI Saya Menyurat Ke Pomnya Masing-masing Nomor Sekian Ini Melanggar Ini Fotonya Nanti Pomnya Yang Memanggil Yang Bersangkutan Kalau Yang Kementerian Lembaga Inspektorat Pengawasannya Yang Saya Kirim Jadi Enak Kan Apa tugasnya Lalu Lintas Setelah Sudah Diajukan Dan Sudah Sesuai Dengan Aturan Contoh Dia Eselon 1 Eselon 2 Yang Berhak Memang Mendapatkan Nomor Khusus Atur Rahasia Baru Direkomendasikan Kami Kelalu Lintas Untuk Yang Persangkutan Boleh Setelah Diverifikasi Barulah Saya Cetak Masukkan Nomor Databasenya Masuk ke Kabah Intel Cam Propan Dan Juga Saya Kenapa Databasenya Perlu Karena Kalau Ditilang Ketahuan Nomor Aslinya Ada Jadi Nomor Khususnya Ada Nanti Nomor Aslinya Ada Di Database Eri Saya Jadi Enggak Muda Lagi Sekarang Banyak Teman-teman Dari Orang-orang Sibil Pak Bisa Diperpanjang Enggak Silahkan Menyurat Ke Kabah Intel Cam Kalau Kabah Intel Cam Tidak Bisa Karena Tidak Sesuai Dengan Aturan Ya Sudah Tidak Bisa Dan Saya Pastikan Kalau Tidak TNI Poli Dan Kementerian Lembaga Eselon 1 Eselon 2 Tidak Akan Diperpanjang Itu Nomor Khusus Nomor Rahasia Cuma Boleh Intel Dan Dan Juga Kalau Di Polisi Itu Reserse Kan Intel Untuk Penyusupan Apa Hurufnya Pak Tidak Ada Yang Tau Yang Tau Cuma Kamera Edle Sama Database Saya Itu Rahasia Polisi Lalu Lintas Jalan Tidak Tau Itu Nomor Rahasia Itu Bukan Kalau Kemarin Orang Tau QH IR Orang Mintanya QH IR ZR Nanti Tidak Ada Dia Urutannya Ngacak Yang Tau Cuma Kamera Edle Pada Saat Di Center Nomor Hasilnya B Sekian Sekian Karena Kita Sudah Pakai Database Jadi Bulan 10 2023 Sudah Tidak Ada Lagi Pakai RF QH IR Yang Kepala Satu Di Depannya Ya Ya 2023 Sorry 2023 Di atas Bulan 10 Jadi Kalau Ada 2024 2025 Itu Indikasi Palsu Biar Tau Semua Yang Lain Jadi Dia pikir Main-main Karena Saya Rubah Nomornya Karena Saya Rubah Sudah Nggak ada Lagi RF Berarti Dia Ngacau Bingung Tetap Satu Kalau Nomor Khusus Nggak Apa-apa Saya Buka Tapi Nomor Hasia Nggak Polisi Yang tadinya RFP Jadi ZZP Angkatan Darat ZZD Kan Gitu Semuanya Kepala Satu Angkat Satu Jadi Kalau Ada Tambahan Satu Saya Lupa Saya Sedang Menguji Coba Untuk Penggunaan RFID Untuk Nomor Khusus Sama Nomor Rahasia RFID 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 Itu Nanti Bentuknya Kayak Stiker Di luar negeri Semua kendaraan Bermotor Roda 4 Ke atas Sudah Menggunakan RFID Kenapa Roda 2 Belum Karena Memang Di luar negeri Roda 2 Kayak langka 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 Sekali Kalau Lihat di Singapura Saja Lihat motor Lewat Satu Itu Kaget Ada motor Lewat Karena Disana Roda 4 Ke atas RFID Itu Kayak Betuk Stiker Jadi Nanti Misalnya Pak Karupen Mas Dapat Nomor Khusus Atau Nomor Rahasia Akan Saya Berikan Nanti Kemudian Di ujung Kanan Atau Kiri Saya Tempelkan RFID Itu Stiker Itu Untuk Dibaca Oleh Kamera Kamera Pendegakan Hukum Kamera Apapun Nanti Baik Itu Kita Gunakan Dengan Handphone Nanti Ada Kita Bisa Tahu Jadi Satu Nomor Satu RFID Yang Banyak Terjadi Kemarin Nomor Khusus Satu Diduplikasi Jadi Sepuluh Mobilnya Di rumah Ya kan Satu Nomor Dia Bikin Nomornya Sampai Ke Pembantu Pembantunya Semua Pakai Nomor Yang Sama Besok Sudah Gak Bisa Karena Ada RFID Jadi Cuma Satu Saja Untuk Satu Nomor Setiap Pejabat Cuma Boleh Satu Pengajuannya Dengan Nomor Dinasnya Dengan Mengajukan Kalau Dia Pindahkan Pada Saat Kena Kamera Ternyata Tidak Bisa Dibaca Indikasi Itu Palsu Dan Akan Kami Langsung Dengan Nomor Tersebut Akan Menyurat Kepada Polisi Untuk Minta Supaya Rekomendasi Dicabut Nomor Khususus Atau Nomor Rahasia Yang Bersangkutan Jangan Diberikan Lagi Karena Itu Pemalsuan Namanya Saya Rancang Topologinya Kita Koordinasi Dengan Jasa Marga Jadi Karena Hari ini Hari Genap Pake Kelat Genap Besok Hari Ganjil Pake Ganjil Tapi Kalau Sudah Dengan RFID Kita Integrasi Dengan Jasa Marga Hari Ini Ganjil Dia Seharusnya Genap Dia Pake Ganjil Gak Bisa Buka Tol Itu Akan Kita Lakukan Perindakan Ini Mungkin Teman-teman Semuanya Terima Kasih Banyak Semuanya Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh